hei mohon izin ketua kaca ic bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di video dan channel saya teman-teman sahabat youtube semoga berbahagia dan sehat selalu oke kita update kembali progres kereta cepat jakarta bandung yang pada kesempatan ini adalah proses perpindahan launcher dan kaki launcher bersamaan bergeser ke arah channel satu halimnya teman-teman dan sekaligus install box girder melewati jembatan ancilop dan akan menyentuh pilar yang terdepan oke kita lanjut ikuti terus video dan channelnya mengenai pergerakan mesin launcher seperti dilihat dari video ini ya teman-teman pergeserannya hampir tidak terlihat karena ini bergeser dengan sendirinya penggerak mesin diatasnya dan haus kren atau pencapit udangnya juga bergeser dan otomatis kaki launcher yang di depannya pun ikut bergeser ya teman-teman tadi dari tengah-tengah jembatan antilop ini sekarang sudah bergeser ke arah barat dan sekarang sudah terlihat ujung baloknya ya dan diikuti dengan kaki launcher bergeser lebih awal ke arah pilar yang terdepan oke teman-teman bila suka dengan video dan channel saya teman-teman sahabat youtube bantu supaya makin hari makin berkembang dengan cara like subscribe komen share dan notifikasi loncengnya oke ini sebagian video rangkuman dari dari yang kemarin teman-teman ya Pak sekretaris RTW yang teman-teman ini terus memimpin keamanan dan ketertiban disini teman-teman para media sedang meliput di antara pilar dan box gilder ya teman-teman ini mobil sangat-sangat mepet ya ke box gilder yang sudah terpasang yang tingginya 1,7 meter teman-teman tapi akhirnya bisa dengan lancar dan masuk oke lanjutkan semoga selamat sampai tujuan ya teman-teman dan kita melihat kaki launcher dari samping ya ini dari samping selatan tol capek tadi kan kita dari jembatan ansilop kita untuk bergeser ke lebih selatan lagi ya teman-teman semoga di hari ini kita diberi nimat sehat panjang umur dan lancar dalam urusan serta diberi kemudahan dan keberkahan oke sudah menapak ya teman-teman kaki launcher dan pergeseran mesin lancarnya sudah menapak di pilar yang terdepan oke kita lihat lagi teman-teman dari ujung ini kita bergeser ya teman-teman karena memang disini ada pagar jadi kita tidak bisa menembus ke dalam tol oke ikuti terus video dan channel saya teman-teman semoga mendapatkan informasi dan terhibur ya karena bila ada yang kata-kata kurang santun kurang pas dan video kurang maksimal agak goyang dan hanya kesalahan dari saya pribadi oke semoga kita cepat Jakarta Bandung cepat selesai ke arah Hai terongan satu hari dan kebobok sudah bersiap-siap untuk diinstal oke 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 dan ya besis di jembatan ansilofas di tengah-tengah ya teman-teman melewati Girder box yang sudah terpasang yang tingginya 7 meter dan channel saya teman-teman semoga berbahagia ikuti terus video sampai berakhirnya pemasangan box Girder ke pilar yang di sebelah barat jembatan antilope yang mengarah ke tunnel 1 oke teman-teman karena ini video cukup lama ya kita ringkas tadi dan bisa hampir 13 menit oke dan maaf kalau ada video tadi yang pemasangan Girder box tidak sampai ikut bergeseran dari atas ke kaki launcernya tiba-tiba sudah di bawah mohon maaf kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikuti terus ya ini sampai habis ya videonya semoga sehat selalu panjang selamat menikmati 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 selamat menikmati